Sekarang kita akan mendiskusikan tentang Package dan Java. Ini adalah konsep yang penting, maka saya akan menunjukkan pada Anda karena akan mempengaruhi bagaimana kita mengembangkan aplikasi kita dan bagaimana hal bekerja di dalam Java. Jadi, saya bisa melihat di Eclipse. Saya memiliki Package standar di dalam sumber folder. Ini artinya, saya tidak memiliki Package di tempat kelas saya berada. Dan Package di Java seperti halnya, jika Anda familiar dengan shape dan space, pada dasarnya, itu adalah cara membagi kelas-kelas Anda. So, saya bisa membuat Package baru di dalam sumber folder saya. Dan kita bisa menyebutnya Grating. Dan saya bisa memindahkan kelas saya ke sini. Anda bisa melihat tab di sini. Eclipse cukup pintar menambahkan Package ini secara otomatis ke berkas saya. Jadi, HelloWorks Java saya akan di Package ini yang bernama Grating. Ini membantu kita untuk membagi aplikasi dan juga agar kita tidak memiliki masalah jika Anda ada kelas lain bernama HelloWorks. Anda bisa memiliki dua kelas HelloWorks yang berada di Package yang berbeda. Package membantu Anda untuk membaginya. Ini sangat penting untuk dimengerti karena beginilah berkas sistem diatur di jasa. Jadi, kita melihat di mana ini disimpan. Anda bisa melihat di Workspace HelloWorks Project. Jika Anda melihat di sumber Scourp Dictory, Anda akan melihat ada folder untuk setiap Package. Di dalam Scourp Dictory, Scourp Dictory adalah berkas kita. Ini penting untuk dimengerti karena saat Anda melihat berkas di sistem berkas, Package ini akan mengaturnya. Anda bisa menganggap Package sebagai sebuah folder di dalam sumber Dictory Anda. Jadi, Anda bisa memiliki Package yang berbeda-beda. Anda melakukan sesuatu dengan titik. Jadi, Anda bisa mengetik Grattings Hello dan Anda semacam membuat Package spesifik. Dan Anda menyadari saat saya melakukan ini, Equips menjadi marah dan mengatakan, Hey, sebentar, ada masalah di sini. Grattings Hello tidak cocok dengan Package Grattings yang diinginkan. Ini karena lokasi berkas di sistem berkas ini diharapkan mampu bekerja secara otomatis. Saya bisa memperbaiki ini dengan cepat dan memindahkannya agar diletakkan sistem berkas. Sekarang tidak ada masalah lagi karena sudah diletakkan di Grattings Hello. Jadi, itulah cara dasar bagaimana Package digunakan dan tidak ada cara lain lagi untuk membagi kelas-kelas dan mencegahnya untuk memiliki nama yang sama. Sehingga kita tidak bisa membedakan masing-masing kelas.